Oke semuanya jadi kali ini kita akan melanjutkan tentang dinamo pompa air sanyo 3000 RPM ya yang disini menggunakan template panjang alurnya 3,5 cm diameter rotor 5 cm kapasitor 8 mikro kawat primer 0,45 mili dan disini ada tambahan nih kawat sekundernya 0,40 mm ya Oke kita lanjut untuk penggulungan posisi sekundernya karena yang primernya kemarin udah kita masukkan kita tinggal sekunder aja Oke untuk yang sekunder di sini adalah membentang di tengah-tengah kawat yang primer ya dan Oke mungkin apabila anda bingung tak tunjukin skemanya untuk pompa air sanyo seperti ini kayak gimana sih skema yang digunakan Oke dan disini kawat yang sekunder kita mulai dari yang warna hijau yang tersambung pada warna merah itu ya yang pertama kita masukkan adalah yang nomor urut berapa 10 nomor urut 10 menuju 15 kemudian 9 menuju 16 kemudian 8 menuju berapa itu ya 17 kemudian yang 7 menuju ke 18 begitu seterusnya sampai nanti akhir-akhirnya kita menuju paling akhir itu yang 19 perlu pembalikannya seperti itu Oke kita akan melanjutkan untuk memasukkan yang alur pertama karena karena terdapat empat alur sini ya jadi alur pertama kedua ketiga dan keempat dan menggunakan apa itu jumlah lilitan yang beda juga untuk yang sekunder ini ya Oke disini kita menuju yang alur pertama untuk alur pertama disini lompat-empat ya lompat-empat itu menggunakan jumlah lilitan 50 lilitan dan menggunakan diameter kawat 0,40 mm jadi apa itu selisih 0,05 mili untuk kawat yang sekunder disini selisihnya lebih kecil sedikit ya lebih kecil 0,05 mili paham ya Jadi ini apa itu perbandingan 0,45 sama 0,40 itu tipis banget tapi memang seperti itu agar menghasilkan tenaga yang sesuai dengan keperluan yang digunakan oleh pompa air ini memang mode seperti itu jadi untuk pompa air sanyo disini terbakar tuh macam-macam ya tipenya dia yang denggung ada yang bau gosong ada yang yang macet ada yang mati total ada yang mati hidup sendiri pompa airnya jadi tergantung kerusakan apabila anda menerimuti kerusakan mudah-mudahan seperti itu biasanya sepuluhnya udah minta ganti tapi jadi apa sih penyebabnya untuk pengep penyebab masih macam-macam ya hai 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 dan untuk yang alur kedua disini menggunakan jumlah lilitan 70 lilit yang pertama tadi lompat 4 yang ini lompat 6 yaitu lompat 6 itu menggunakan jumlah lilitan 70 lilit dan apa itu diameter kawat 0,40 mili disini kita lepas dulu penutupnya dan kemudian kita tumpukan pada kawat yang primer disini dan untuk perputaran disini ini adalah perputaran searah jarum jam dan kita masukkan terlebih dahulu di lompat 6 ini jumpa di video selanjutnya disini untuk selanjutnya adalah lompat 8 ya lompat 8 disini menggunakan jumlah lilitan 150 lilit ini gak ada tumpuknya jadi kita mudah dalam proses tata cara pemasukan untuk perputarannya masih sama perputaran searah jarum jam gak ada perubahan pemasukannya juga sama jumlah lilitan sudah tersebutkan di ham terkawat 0,40 milimeter memang agak lebih banyak dari yang tadi karena tadi kan posisi alur pertama dan kedua tumpuk dan ini alur ketiga disini gak ada tumpuknya jadi lebih banyak oke kita masukkan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati dan lanjut kita akan memasukkan yang alur keempat alur keempat disini lebih sedikit dari yang alur ketiga yaitu lompat 10 menggunakan jumlah lilitan 120 lilit karena apa karena lebar lebar alur yang nomor 4 atau lebar alurnya pada karen itu lebih kecil daripada alur yang kita masukkan ketiga tadi jadi jumlah lilitannya lebih sedikit di alur yang keempat paham saya oke jadi seperti itu alurnya untuk nomor 4 jumlah lilitan 120 lilit perputaran searah darum jam dan oke lanjut kita masukkan terlebih dahulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan oke kita akan melanjutkan pada penggulungan setengah sekunder disini kita kembali yang lompat 4 tadi lompat 4 sudah bertumpuk itu masuknya atau jumlah lilitannya adalah 50 lilit jadi kita congkai dulu karena ini sudah bertumpuk ke kawat yang primer lompatnya 4 jumlah lilitan 50 lilit dan diameter kawatnya 0,40 mm oke kita masukkan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lanjut kali ini kita akan memasukkan untuk alur yang kedua di setengah sekunder ini jadi setengah sekunder ini menggunakan jumlah lilitan yang alur kedua 70 lilit untuk yang kedua disini 70 lilit dan lompatnya lompat 6 dan kita masukkan terlebih dahulu untuk jumlah lilitan yang 70 lilit disini jadi emang banyak kawatnya jumlah lilitannya banyak dari yang 50 70 150 sampai 120 itu setengahnya aja masih 2 kali itu lagi dalam proses pemasukannya jadi lepati hati jangan terlalu terburu-buru jangan terlalu memaksakan wabila emang sulit ya karena bisa aja jumlah lilitannya ada yang kelebihan ada yang terlalu dikit dan lain sebagainya oke nomor alur kedua disini jumlah maksud saya alur kedua disini lompatnya lompat 6 jumlah lilitan 70 ya oke kita lanjut akan menuju di alur yang ketiga dan alur yang ketiga disini adalah lompat 8 lompat 8 menggunakan jumlah jumlah lilitan 150 lilit ya untuk ini 150 lilit lompatnya lompat 8 dan ini memang cukup banyak jadi jangan terburu-buru soalnya nanti kalau keburu-buru bisa lecet jadi harap pelan-pelan ini udah tumpuk juga berimpit-impitan lampunya kalau udah masuk full primer masuk kemudian kita masukin setengah sekunder ya yang terakhir nih agak water-waternya jadi harap hati-hati perhatikan betul jangan sampai lompat alur jangan sampai keliru posisi pemasukannya dan kita akan lanjut menuju di alur yang terakhir atau alur yang keempat untuk yang alur ketiga disini jumlah lilitan 150 saya ingatkan lagi dengan menggunakan diameter kawat 0,40 mili selamat menikmati oke lanjut disini kita menuju alur yang keempat atau yang terakhir untuk pemasukan yang sekunder sudah full masuk semuanya disini ya jadi untuk yang terakhir disini atau alur keempat ini menggunakan jumlah lilitan 120 lilit ya 120 lilit ini kita masukkan terlebih dahulu lompat berapa ini lompat 10 ya oke kita masukkan terlebih dahulu dan setelah ini nanti kita akan melanjutkan apa itu pemasangan kabel mana yang untuk kabel apa itu starting running sama commonnya seperti apa kita masukkan terlebih dahulu untuk perkawatannya yang sekunder yang alur keempat terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati dan oke disini telah masuk semuanya kita akan melanjutkan dalam penalian penalian itu kawat-kawatnya dan pemasangan kabel di episode selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen apabila ada yang perlu ditanyakan dan untuk membeli di klik di link deskripsi di bawah ini udah tak sediakan link pembelian untuk kawatnya tuh dan lain sebagainya apa complete terima kasih